Intro Seluruh pengurus wan anggota Kadin Banjarmasin diharapkan dapat melaksanakan tugas wan tanggung jawab yang diamanahkan dengan penuh kesungguhan wan dedikasi tinggi untuk kemajuan organisasi serta peningkatan fungsi wan peran sertanya pada kegiatan pembangunan khususnya di bidang dunia usaha. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Wan Industri Kalimantan Selatan Wijayakusuma berharap kegiatan yang dilakukan Kadin Banjarmasin bisa menjadi contoh untuk kadin di daerah lain wan dunia usaha di Banjarmasin agar bisa berkembang lebih baik. Sehingga diminta untuk bergandeng tangan untuk bisa menggerakkan dunia usaha di Banjarmasin ini agar hidup wan berkembang. Demikian disampaikannya, usai melantik secara resmi Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Wan Dewan Pengurus Kadin Banjarmasin Masa Bakti 2018-2023 di Aula Balai Kota Banjarmasin jelang tengah hari Jumat 12 April 2019. Wakil Wali Kota Banjarmasin Herman Syahwayedita Kuni Prima TV berharap seluruh pengurus wan anggota kadin Banjarmasin dapat melaksanakan tugas wan tanggung jawab yang diamanahkan dengan penuh kesungguhan wan dedikasi tinggi untuk kemajuan organisasi serta peningkatan fungsi wan peran sertanya pada kegiatan pembangunan di daerah ini khususnya di bidang dunia usaha. Herman Syah menginginkan, kadin turut memberikan informasi produk-produk yang bisa diekspor sehingga warga mengetahui produk industri kecil yang dapat meningkatkan pemasarannya ke berbagai tempat termasuk kemanca negara. Kamar dagang wan industri menurut politisi PDI Perjuangan ini merupakan wadah wan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi-fasilitasi wan advokasi pengusaha Indonesia dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat wan berdaya saing tinggi. Herman Syah pun mengucapkan terima kasih kepada bubuhan pengurus kadin periode sebelumnya dan telah ikut membangun perekonomian Banjarmasin. Para kadin ini bersama-sama dengan kita saling sinergi dalam hal pembinaan, dalam hal menciptakan, karena pemerintah menciptakan wira usaha baru ini harus didukung juga oleh kadin. Karena Banjarmasin ini kan sebagai ibu kota Kalimantan Selatan, kemudian juga Banjarmasin itu tidak mempunyai tambang, tidak mempunyai perkebunan, yang kita andalakan adalah jasa dan perdagangan. Oleh sebab itu di bidang dua ini harus lebih ditingkatkan. Ketua DPRD Banjarmasin Ananda menyambut baik adanya sinergitas antara pemerintah kota dengan kadin Banjarmasin untuk meningkatkan dunia usaha di kota Seribu Sungai ini. Politisi Partai Golkar ini pun berharap penciptaan UMKB baru yang diprogramkan wali kota wanwakil wali kota Banjarmasin bisa tercapai sehingga perekonomian akan semakin meningkat. Dalam rangka mendorong pemerintahan kita, Pak wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin untuk mewujudkan salah satu visi-visi beliau yaitu meningkatkan, menciptakan mirah usaha manjiri baru 2.500 dalam waktu 5 tahun. Ini sudah terhimpun 2007, jadi jasa jabatan 1,5 tahun ini berarti kita perlu 243 orang lagi WP. Kita berharap dengan dilantiknya kadin ini akan menunjukkan terlaksananya visi-visi tersebut. Sementara itu, Ketua Kadin Banjarmasin Effendi Nuri Fansyah mengaku sudah menyusun program kerjanang menjadi prioritas ke depan wansiap membantu program wali kota wanwakil wali kota Banjarmasin untuk menciptakan pengusaha muda baru.